Ini masih proses kayak nyampur bang Yang kita perhatikan ada proses nyampur Sebenernya gak usah diremes gak apa-apa diaduk aja supaya rata Coba saya mau praktekin bagaimana kita mengetahui secara manual Ada air itu tinggi atau enggak Jadi kalau misalnya kita peras kecang mungkin Airnya ada di sela-sela jari, tidak menetes, itu cukup Di dalam tong Kemudian kalau misalnya sudah tercampur seperti ini Kita masukkan aja dalam tongnya Seperti itu Kemudian kita tutup Besok harinya kita punya sampah lagi nih bu Kita cacah Oh udah dicacah kan? Kita cacah lagi Kemudian kita masukkan ke dalam tong Aduk, tutup lagi Gak perlu kasihin lagi deh ya? Catatannya tadi Kalau misalnya kadar airnya Di atas 60% Nanti kita kasih dolor kering lagi Tapi kalau di bawah 40% Gimana bu? Tapi kita ngambil sedikit Yang ngambil sedikit Yang ngiranya bingung gitu kan? Tapi kan diginiin bu Gitu 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 Kita punya pupuk, udah punya pupuknya kita nih Udah menghasilkan Ataupun kita beli di luaran Pupuk yang kita beli Atau saya hasilkan Itu kita jadikan starter Kita jadikan starter atau pancingan Nah dicapur Kita sama-sama yang udah kita ular tadi Bicara tadi Kita capur, kita aduk, kita masuk ke tetap Sama, sampai 3-4 aja Nah, proses perbuatan ini Butuhkan waktu 3 minggu Lebih cepat gak? Lebih cepat segini? Lebih cepat seminggu Lebih cepat seminggu Namanya kan proses harus ada lama Kalau mau lebih cepat lagi Kita mungkin pake mesin oven Lebih cepat lagi Kita jadikan kan masih manual Tapi 3 minggu itu Bilang udah sangat Nah Kalau misalnya sudah seperti itu Lebih enak mana? Yang pertama Apa yang kedua? Yang kedua Tapi ibu harus punya Pupuk dulu Ya lihat disana ada media tanam Bisa gak pake media tanam? Bisa Ada pancing aja Kemudian Ada alat seperti ini Namanya Airator Airator ini sebenarnya ada selang harusnya Kalah bawah Mesin airator ini Untuk memberikan oksigen Kepada mikroba yang ada Di air sampah Atau air di bawah Supaya dia berperimentasi Pak Air sampahnya saya ambilin terus Kalau diambilin terus Gak perlu kita pake airator Tapi kalau gak diambilin gimana pak? Saya mau pake airator Resiko Bahan kompos terkena air sampah Itu akan bau Resikonya seperti itu Makanya saya bilang Silahkan Mau dipake silahkan Hingga Jelas untuk airatornya? Ya Jelas Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dulu? Ini 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 Ini